Mendekorasi toko sepertinya sesuatu yang simple dan tidak penting. Tapi sadarkah Anda, kalau toko yang didekorasi dengan baik, itu akan memberikan tingkat konversi penjualan yang juga lebih baik terhadap toko. Dan ini meningkatkan kepercayaan dari customer kita. Selamat datang di channel Dadi Lim. Kali ini saya akan membahas mengenai fitur dekorasi toko di Shopee. Kalau teman-teman bertanya tentang fitur dekorasi toko di Lazada, lihat di atas ini ya. Di atas ini muncul. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari fitur dekorasi toko di Shopee. Seperti apa? Yuk kita pelajari bareng-bareng ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke seller centernya Shopee dan kita akan mulai untuk mendekorasi toko kita. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah lihat di sisi sebelah kiri, lalu turun ke bawah sampai teman-teman menemukan toko ya. Toko lalu pilih dekorasi toko. Setelah teman-teman klik, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita mulai mendekorasi toko ya. Jadi ini karena toko sudah saya dekorasi, jadi tampilannya seperti ini. Kalau belum, nanti teman-teman ubah dekorasi. Yang pertama di bagian kiri, ini ada komponen. Komponen ini adalah fitur-fitur yang bisa kita masukkan ke dalam toko kita. Di sini ada banner, ada banner toko, ada banner sederhana, lalu ada produk pilihan, ada produk berdasarkan kategori, lalu ada kategorinya ya. Jadi di bagian sini ada template, tapi sayangnya template-nya hanya ada satu, template standar saja. Saya belum tahu apakah kita bisa menambahkan template yang lain. Tapi oke lah, sekarang kita mulai mendekor di bagian komponen ya. Ini adalah tampilan awal standar toko kita seperti ini. Teman-teman bisa mengubah. Kalau untuk mengubah tampilan header atas yang JC ini, logo saya ini, teman-teman tinggal mengubahnya dari pengaturan toko ya, bukan dari dekorasi. Kalau dekorasi, kita untuk mengubah yang bagian-bagian bodi dari toko kita. Yang pertama di sini ada video. Nah video ini kita hanya bisa menambahkan satu. Di sini ada 0 garis miring 1. Itu tandanya kita hanya bisa maksimal satu item yang kita tambahkan. Yang sebelah kanan ini adalah jumlahnya. Kalau yang sebelah kiri ini tandanya, kalau masih 0 belum kita isi, belum kita tambahkan. Kalau kita sudah tambahkan, dia akan menjadi satu. Sekarang kita tambah, kita klik tambah. Secara otomatis di bagian sini akan bertambah. Bertambah untuk video yang kita inginkan. Nah di sini, di bagian ini kalau kita klik, ini kan preview-nya kita. Preview-nya tampilannya di toko kita nanti. Untuk mengeditnya yang paling kanan. Sisi paling kanan, tambah video ini. Di sini kita tinggal tambah link video. Lalu di sini saya sudah menyiapkan link video saya di YouTube. Misalnya saya punya link video di YouTube. Saya tambahkan, lalu saya konfirmasi. Lalu klik simpan. Di sini setelah kita klik simpan, maka video ini akan tersimpan ya. Setelah tersimpan, berarti di sini sudah mulai satu, garis miring satu. Tandanya fitur video ini hanya maksimal satu video yang bisa kita tambahkan. Dan ini sudah kita pakai. Diletakkan di sini. Lalu berikutnya kita turun ke bawah. Ada banner toko. Banner toko juga hanya bisa satu. Jadi kalau kita klik sudah tidak bisa menambah lagi. Karena hanya ada satu. Banner toko yang ini. Ini banner toko. Tapi banner toko ini kita disediakan slide hingga 6 foto. Jadi silakan teman-teman siapkan. Contohnya seperti ini. Teman-teman buat banner dengan ukuran. Ya ini ada di sini ketentuannya. Maksimal ukuran filenya adalah 2 MB. Format foto yang diizinkan itu jpg, 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 dan juga png. Lalu dimensi yang disarankan adalah 1200 x 600 piksel. Jadi 1 banding 2 ya. Satu vertikal banding 2 mendatar. Ya 1200 banding 600. Jadi teman-teman siapkan bannernya. Contohnya seperti ini. Dan teman-teman bisa menambahkan banner ini sampai 6 banner. Dan banner ini akan mulai bergeser setiap beberapa detik. Dan di sini kita bisa pilih. Ini contohnya saya sudah membuat 2 banner. Yang pertama tentang spray waterproof. Lalu di bagian sini. Ini bisa kita arahkan. Jadi banner ini nanti sama customer kita bisa di klik. Jadi kalau mereka klik. Maka akan diarahkan ke kategori toko yang kita inginkan. Jadi produk yang kita bikinkan banner. Misalnya saya kan ada jual bed cover. Ada spray. Ada tudung saja. Ada taplak. Ada cover galon. Ada sepatu. Misalnya dan sebagainya. Saya akan membuat banner. Contohnya yang ini kan tentang spray waterproof. Saya akan mengarahkan ke kategori spray waterproof. Jadi begitu mereka klik. Semua produk yang muncul adalah tentang spray waterproof. Sebenarnya yang di bawah. Ini produk taplak meja misalnya. Jadi begitu mereka klik banner ini. Banner yang taplak meja. Maka dia akan diarahkan langsung ke semua produk yang berada di kategori taplak meja. Dan di sini saya baru mengupload 2. Jadi saya masih ada jatah 4 banner lagi. Banner slide ya. Jadi kalau kita ingin tambah tinggal di sini aja. Kita klik. Lalu kita pilih bannernya. Jadi kita sudah siapkan bannernya. Misalnya seperti ini ya. Kita tinggal oke saja. Lalu kita arahkan kita inginnya di kategori apa. Setelah itu kita tinggal klik simpan. Oke. Sampai sini cukup paham. Lalu di bagian bawah ada banner sederhana. Ini hampir sama. Bannernya cuma di sini. Ini belum saya tambahkan. Jadi kalau saya ingin menambahkan. Saya tinggal klik di sini. Banner sederhana. Ini hampir sama. Hanya bedanya di sini tidak slide. Tidak slide. Dan di sini kita hanya bisa menambahkan 2 foto saja ya. 2 foto. Banner kiri dan banner kanan. Jadi teman-teman bisa mengkategorikan lagi. Mungkin di produk unggulannya. Di banner ini. Jadi begitu mereka klik. Mereka akan diarahkan. Hampir sama dengan banner yang ini. Ya. Jadi hampir sama. Jadi begitu teman-teman klik. Misalnya. Misalnya aja ini saya klik. Maka akan muncul seperti ini. Kalau kita tinggal arahkan ke tautan yang kita inginkan. Ya. Misalnya saya ingin mengarahkannya ke sini. Lalu konfirmasi. Maka akan muncul seperti ini. Dan banner keduanya. Saya tambahkan. Lalu akan diarahkan ke sini. Ya. Oke. Jadi. Seperti ini. Jadi kalau yang banner atas ini bisa sampai 6. Dan ini akan terus bergeser setiap beberapa detik. Lalu yang banner sederhana ini hanya ada 2. Kiri dan kanan. Ya. Ini tidak bergeser. Jadi. Ini bisa di klik. Dan mengarahkan langsung. Nanti kita akan coba langsung. Lalu kita turun lagi ke bawah. Di bawah ini ada produk. Ya. Produk ini ada 5 pilihan. Ada bisa. Kita bisa mengisi sampai 5. Saya memasukkan yang pertama adalah produk untuk penjualan tertinggi. Misalnya ya. Kita kasih penjualan tertinggi. Atau produk terlaris lah ya. Misal saya kasih nama produk terlaris. Lalu disini kalau kita ingin otomatis. Bisa otomatis. Atau kalau kita ingin manual. Kita klik manual. Ya. Lalu kita pilih sendiri produk yang kita inginkan. Masuk di bagian produk terlaris ini. Sampai 4 produk. Caranya kita tambahkan disini. Lalu misalnya kita pilih. Bebas ya. Jadi. Misalnya saya ingin memilih produk-produk ini. Sebagai produk bestsellernya di tempat saya. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Maka ini akan tersimpan. Sebagai produk terlaris di tempat kita. Lalu kita ingin menambah untuk berikutnya. Disini kita tambah lagi. Karena kita baru menggunakan satu untuk produk terlaris. Mungkin kita ingin menambah lagi. Kita bisa klik tambah. Maka akan muncul lagi di bawahnya. Tadi kan sudah untuk produk terlaris. Sekarang saya ingin mungkin menggantinya new ya. Produk baru. New arrival. Oke. Produk baru. Disini produk baru. Kalau kita klik otomatis. Maka produk yang akan muncul disini. Adalah produk-produk yang baru saja kita upload. Ya. Empat produk terakhir yang kita upload. Sorry. Ini harus kita ganti. Ya. Jadi disini kita urut. Tadi kan penjualan tertinggi. Nah sekarang kita aku inginnya. Kita inginnya produk terbaru. Berarti terakhir di upload. Begitu kita klik ini. Maka secara otomatis. Produk-produk yang terakhir kali saya upload. Ini yang akan muncul paling depan ya. Disini. Ini kita simpen misalnya ya. Oke. Kita sudah mendapat dua produk. Untuk produk pilihan. Jadi teman-teman kalau ingin menambahkan hingga maksimal lima ya. Jadi yang pertama ini tadi untuk kategori produk adalah produk terlaris. Kita bisa menampilkan empat. Lalu di bawahnya new arrival. Adalah produk-produk baru. Kita bisa menampilkan empat produk juga. Kalau teman-teman masih ingin menambahkan lagi. Misalnya produk termurah. Ya termurah. Contoh ya saya akan tambah satu lagi. Kita pilih produk terendah. Harga terendah. Berarti yang termurah ya. Nah disini. Kita bisa mungkin kasih nama paling murah. Disini paling murah. Kita klik aja otomatis. Maka begitu kita simpan. Akan muncul seperti ini. Produk-produk termurah yang ada di toko kita. Lalu. Oke kalau teman-teman masih mau nambahkan. Silahkan ditambahkan. Kalau enggak kita turun ke bawah. Ini produk berdasarkan kategori. Yang pertama. Yang pertama. Ini kita. Ke belasan satu-satu dulu ya. Produk berdasarkan kategori. Ini produk berdasarkan kategori. Nah disini adalah kategori. Jadi teman-teman. Yang. Jadi teman-teman sudah milih dulu. Yang pertama misalnya saya ingin aneka spray. Saya konfirmasi. Maka akan muncul ini produk spray. Semua. Lalu. Simpan. Setelah disimpan. Teman-teman ingin menambahkan produk berdasarkan kategori lagi. Yang keduanya. Kita tambah disini. Saya inginnya misalnya. Spray waterproof. Oke. Konfirmasi. Maka akan muncul seperti ini. Kita simpan. Kita sudah berhasil menambahkan dua produk berdasarkan kategori. Oke. Saya tambahkan satu lagi lah ya. Satu. Satu lagi. Misalnya. Yang ini. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Kita simpan. Disini kita sudah berhasil menambahkan produk berdasarkan kategorinya hingga tiga. Yang pertama kategori bedroom. Yang kedua spray waterproof. Yang tiga taplak kulkas. Kalau teman-teman masih ingin menambahkan lagi. Misalnya ingin tambahkan kategori yang terakhir. Misalnya. Saya ingin cover gallon. Oke. Akan muncul seperti ini. Simpan. Setelah itu. Ini maksimal bisa lima ya. Setelah itu kita turun lagi ke bawah. Ini ada kategori. Ya. Kategori ini untuk mengarahkan produk-produk kita. Kita klik. Nah. Ini munculnya di posisi atas. Kalau kategori ya. Di atasnya produk. Jadi dia posisinya kebalik ini. Nah. Di posisi atasnya produk. Kategori ini. Kita bisa mengupload hingga minimal empat. Minimal empat kategori. Jadi. Teman-teman bisa maksimal sepuluh kategori. Jadi minimal empat. Kalau teman-teman kurang dari empat. Misalnya hanya tiga kategori. Maka yang terisi cuma tiga. Ya. Yang satunya bolong nanti ya. Jadi jelek. Kalau idealnya empat. Jadi kalau misalnya ada lima kategori. Nanti yang satunya slide geser. Nah. Bisa digeser seperti ini. Sampai sepuluh. Ya. Nah. Di sini sama. Teman-teman juga diminta menyiapkan. Ya. Menyiapkan ukurannya. Maksimal 2 megapiksel. Formatnya jpg, jpeg, dan png, png. Lalu dimensi yang disarankan. Ini cukup kecil. Ya. Ukurannya cuma 149 x 149 piksel. Jadi kalau teman-teman bikinnya gede. Misalnya kayak gini. Bisa-bisa aja. Tapi nanti ukurannya aneh bentuknya ya. Ya. Jadi teman-teman kalau bisa. Karena ukurannya 149. Karena 149 x 149. Berarti bentuknya square kota. Istilahnya apa sih? Bujur sangkar. Ya. Bentuknya bujur sangkar. Jadi teman-teman silahkan bikin banner. Berbentuk bujur sangkar. Lalu di sini kita juga bisa mengarahkan kategorinya. Misalnya spray. Lalu kita klik. Lalu kita bisa kasih nama di sini. Ganti namanya. Aneka Spray. Lalu yang berikutnya. Ini kita tambah lagi. Kita bisa. Kategori tokonya. Spray waterproof. Misalnya ya. Jadi. Seperti ini. Sampai minimal 4. Dan maksimal 10. Jadi kalau kita sudah bikin 4. Nanti dia akan berjejer di sini sampai 4. Kalau semuanya sudah teman-teman edit ya. Setelah fitur-fitur di sini sudah dimasukin semua. Dan edit. Ini simple sekali. Ya. Semua sudah di edit. Lalu kita preview. Ya. Begitu kita preview di sini. Akan muncul tampilannya seperti ini. Kalau versi mobile ya. Jadi. Di sini. Logo kita. Ini tidak berubah. Kita tidak mengubah di sini. Lalu di sini juga tidak kita ubah. Lalu sampai sini juga tidak ubah. Di bawah ini baru mulai ada flash sale toko. Kalau teman-teman bertanya kenapa di tempat saya ada flash sale toko. Ini ada settingannya di toko kita juga. Kita bisa setting flash sale. Nah. Di bawahnya inilah yang telah kita edit tadi. Pertama tadi kan kita sudah membuat video. Nah. Di sinilah di bagian video ini yang tadi kita upload ya videonya. Setelah itu di bawah ada banner. Tadi kan kalau kita baru bikin dua banner ya. Kita bikin dua banner. Nah. Dia geser setiap beberapa detik. Kalau ini di klik. Ya. Contohnya promo taplak meja. Atau yang spray waterproof saya klik. Maka akan mengarahkan ke setiap produk spray waterproof di toko saya. Seperti ini. Ya. Jadi kita kembali. Seperti tadi. Kalau kita kliknya di bagian. Kita tunggu sebentar untuk dia geser. Di bagian taplak meja. Kalau bagian taplak meja kita klik. Maka akan munculnya semua produk-produk yang berkaitan dengan taplak meja. Oke. Lalu kita back lagi. Sudah. Ini kan tadi yang banner slide. Di bawahnya ada yang banner sederhana. Yang ada dua tadi. Yang harusnya bentuknya square. Tapi untuk contoh saja saya buat seperti ini. Ini kalau kita klik. Maka sama seperti ini. Akan langsung diarahkan ke produk-produk yang taplak meja. Ya. Lalu kita back lagi. Ini juga sama. Lalu turun ke bawahnya adalah produk terlaris. Nah produk terlaris ini akan muncul empat. Empat ini adalah yang tadi saya pilih. Ya. Jadi ini secara manual. Saya ingin mengarahkan customer saya untuk melihat empat produk bestsellernya di toko saya misalnya. Lalu turun ke bawahnya adalah new arrival. New arrival ini tadi secara otomatis. Saya setting otomatis adalah produk-produk yang baru saja saya upload. Lalu turun ke bawah lagi. Paling murah. Ini yang tadi saya buat paling murah. Ini adalah produk-produk yang harganya paling murah di toko saya. Lalu turun ke bawah. Ini adalah berdasarkan kategori. Yang pertama kan kita bikin kategori bedroom. Jadi customer bisa melihat produk kita yang pertamanya kategori bedroom atau spray. Ini bisa di klik semua. Maka akan muncul semua produk spray saya. Seperti ini. Kalau kita kembali. Lalu di bawahnya ada spray waterproof. Kalau dia klik juga akan muncul semua spray waterproof. Lalu di bagian bawahnya lagi ada taplak kulkas. Kalau kita klik semua. Maka semua produk-produk yang berkaitan dengan taplak kulkas. Oke. Sampai sini. Sampai mana tadi ya. Kita tadi sudah sampai di bagian kategori ya. Taplak kulkas. Lalu cover galon. Dan di bagian bawahnya ini adalah produk yang secara otomatis ditampilkan oleh Shopee. Jadi ini tidak kita setting di dekor toko tadi. Tapi sudah muncul secara otomatis berdasarkan popularitas. Atau terbaru. Atau terlaris. Atau harga termurah. Jadi tampilan toko kita. Kalau kita edit. Nanti yang fokusnya adalah mulai dari video. Sampai kategori produk tadi di taplak kulkas ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi. Kalau teman-teman sudah oke. Ini tinggal klik tampilkan. Maka toko teman-teman akan tampilnya seperti ini. Seperti preview toko ini. Dan untuk mempermudah teman-teman. Untuk setting-setting di toko ini. Saya sarankan teman-teman mulai pertama kali adalah membuat kategori toko di sini. Dan mengelompokkan semua produk teman-teman berdasarkan kategori. Yang pertama misalnya saya ada produk saya bed cover. Saya kelompokkan bed cover. Spray saya kelompokkan spray. Lalu saya kelompokkan spray waterproof. Ada taplak kulkas. Ada cover gallon. Ada sepatu. Dan sebagainya. Kita kelompokkan terpisah-pisah. Sehingga saat kita setting di dekor toko tadi. Itu akan lebih mudah untuk mengambil link produknya. Ya. Bagaimana caranya teman-teman tinggal tambahkan kategori saya. Lalu kasih nama. Namanya ini kita yang setting sendiri. Lalu kita masukkan produk-produk yang ada di toko kita ke dalam kategori-kategori. Sehingga toko kita lebih rapi dan tertata dengan baik. Oke. Gitu aja teman-teman. Ini menurut saya untuk dekorasi toko di Shopee ini sangat-sangat mudah sekali. Jadi saya masuk lagi ke sini. Jadi yang paling penting harus teman-teman lakukan pertama kali. Menyiapkan Banner. Kalau teman-teman punya video terhadap toko kalian. Ya. Itu linknya bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau tidak ada video ini di hapus saja. Gak apa-apa. Gak usah kasih video. Gak masalah. Yang penting teman-teman siapkan adalah yang pertama ini. Banner. Ya. Banner toko. Itu ukurannya seperti ini. Jadi perbandingannya adalah satu berdiri banding dua mendatar. Jadi satu banding dua. Atau 1.200 kali 600 piksel. Siapkan minimal satu. Maksimal enam. Ya. Kalau bisa enam. Sesuaikan kategori. Kalau teman-teman di toko ada lima kategori. Ya. Siapkan lima kategori seperti ini. Sehingga toko kalian benar-benar terarah. Jadi customer yang masuk ke toko kalian itu benar-benar bisa mudah mencari produk yang teman-teman tawarkan. Lalu di bagian bawah. Ini kalau seandainya teman-teman kategorinya. Lebih dari enam. Misalnya contohnya delapan kategori. Oke. Yang dibikin slide mendatar seperti ini. Enam kategori awal. Lalu yang dua kategori sisanya dibikin banner yang. Yang banner sederhana ini aja. Tapi diingat disini ukurannya adalah square. Jadi bentuknya kotak. Sehingga tampilannya nanti lebih baik. Ini nanti saya ubah lagi sih. Lalu di bagian kategori juga. Kategori belum kita masukkan tadi ya. Ini ya. Kategori. Nah ini kategori teman-teman juga siapin. Bannernya atau foto produknya dengan ukuran 149 x 149. Sebanyak empat kategori minimal. Dan maksimal sepuluh kategori agar tampil seperti ini. Setelah itu tinggal ditampilkan maka tokonya teman-teman di Shopee akan kelihatan keren dan menarik. Sehingga customer juga lebih yakin dan betah untuk berbelanja atau utak-utik atau mencari produk di toko kalian. Nah gitu ya teman-teman. Ternyata dekor toko tidak sesulit yang kita bayangkan. Ternyata simple banget dan mudah banget. Yang penting teman-teman siapin aja bannernya. Lalu mulai di upload satu persatu dan tampilan toko akan jadi lebih keren dan menarik. Oke gitu aja dari saya. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa saya ingetin sekali lagi. Klik subscribe dan juga nyalain loncengnya. Supaya kamu gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan kalau kamu sudah subscribe jangan lupa ini juga di like, komen, dan share ke sosmed kalian. Supaya channel ini makin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih baik. Dan lebih banyak kepada teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman semua sukses berjualan. Baik di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Bli-Bli, GDID, dan lain sebagainya. Dan kehidupan ekonomi kita akan makin terangkat dengan berbisnis secara online. Salam sukses semuanya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.